Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Komoditas bawang merah mulai mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini Rata-rata harga bawang merah di tingkat konsumen bahkan menyentuh hingga lebih dari 47 ribu rupiah per kilogramnya Hal ini terjadi akibat musim penghujan yang membuat para petani bawang merah beralih menanam padi Memasuki musim penghujan seperti saat ini membuat sejumlah bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bucunegoro mengalami kenaikan harga Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar Bucunegoro kota pada Kamis pagi Komoditas bawang merah mulai mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir Bahkan saat ini harga bawang merah berkisar hingga 47 ribu rupiah per kilogramnya Salah satu pedagang di pasar tradisional kota Bucunegoro, Sumiyati mengatakan Naiknya harga bawang merah terjadi sudah sekitar 10 hari lalu Ia menilai kendala pasokan menjadi penyebab utamanya Hal ini terjadi akibat musim penghujan yang membuat para petani bawang merah beralih menanam padi Selain itu dirinya juga mengaku mendapatkan pasokan bawang merah dari Kabupaten Nganjuk Bahkan disana juga mulai terjadi kelangkaan Lantaran saat ini bukan waktunya musim tanam bawang merah Buang merah ya Berapa sekarang buang merah? Buang merah super 67 Yang kualitas super? Iya 47 47 per kilo? Iya Kalau yang biasa? Yang biasa tanggung 42, 47 Naiknya berapa bu? Naiknya sudah ada 10 hari ya dok? Naiknya 10 hari Sudah ada 10 hari Sebelumnya berapa bu? Sebelumnya cuma 35, 30 Brema super 35, brema tanggung 30 Lumayan naik ya? Iya Kira-kira penyebabnya apa ini? Penyebabnya cuma canep buruk, barangnya kurang Tak hanya bawang merah, komoditas pokok lainnya yaitu bawang putih dan cabai rawit juga mulai mengalami kenaikan Untuk bawang putih dijual 25 ribu rupiah per kilogramnya Dari harga sebelumnya 20 ribu rupiah per kilogram Sedangkan untuk harga cabai rawit saat ini dijual 65 ribu rupiah per kilogramnya Dari harga sebelumnya 60 ribu rupiah per kilogram Samsel Alim, JTV, Bojonegoro